PSM Mania, PSM Makassar menantang Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Selasa 6 Juni 2023, pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua tim bertemu di leg pertama playoff Liga Champions Asia. Tim yang menang akan menjadi wakil Indonesia di ajang Liga Champions Asia. Komposisi squad PSM Makassar tidak banyak berubah. Perpaduan pemain asing dan lokal masih terjaga dalam tubuh pasukan ramah. Pemain muda berpotensi dipasang sebagai starter saat PSM menghadapi Serdadu Tridatu. Bukan tanpa alasan, juga hijau punya pemain muda dengan kualitas tinggi. Seperti penjaga gawang Reza Arya Pratama yang kini dapat panggilan timnas Indonesia. Pria 23 tahun ini belum punya pesaing kuat di dalam tim. Artinya, Reza Arya Pratama berpotensi besar menjadi pilihan utama di rutak di PSM Bernardo Tavares. Pria kelahiran kota Parepare itu melakukan 81 save dari 33 penampilannya yang hanya kebobolan 24 kali. Lalu di posisi back, Yuran Fernandes diragukan akan tampil dari menit awal. Keraguan itu muncul disebabkan Yuran yang absen selama 3 kali latihan. Ini jelas berpengaruh pada fisik pemain asal Tanjung Verde tersebut. Kemungkinan posisinya akan diisi oleh Akbar Tanjung yang akan diplot sebagai center back. Akbar akan berdua dengan Erwin Butawa menjaga jantung pertahanan Joko Eja. Sementara itu, dua back sayap akan diisi pemain muda lainnya yang punya akselerasi tinggi. Zaki Hasraf dan Yance Sayuri akan mengisi posisi back sayap PSM. Kecepatannya diandalkan baik dalam serangan maupun bertahan. Kemudian untuk lini tengah, Laskar finisi ada M. Arfan dan Ananda Reyhan. Ananda Reyhan pantas jadi pilihan utama Tavares. Anak muda yang satu ini sedang berada di puncak performanya. Membawa timnas di warasi games, Ananda Reyhan patut mendapatkan tempatnya di lapangan tengah sekuat ramang. Pemuda satu ini mempunyai statistik permainan yang bagus. Dari 31 laga, menciptakan 2 gol serta 290 pasis yang tepat sasaran. Bermain selama 1720 menit, Ananda berhasil melakukan 40 tackle, 25 interception, serta 3 clearance. Bersama timnas U22, pemuda dua buncauni ini sudah melakukan 7 laga dan berada di atas lapangan selama 374 menit. Tentu dengan prestasi ini, Ananda Reyhan adalah aset pemain muda masa depan PSM Makassar. Kemudian otak serangan tetap dipegang oleh Wiljam Pluim. Di depan ada Trisula berbahaya pasukan ramang yakni Genso Nambu, Eferton Asimento, dan Yaakob Sayuri. Trisula ini yang akan mengobrak kabrik pertahanan Serdadu Tridatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!